Serta pembelaan kami, kami bagi menjadi tiga, karena sesuai dengan pasal 66 BPA, kami tim penasihat untuk mengajukan sendiri, orang tua dari anak AG juga membacakan, dari anak sendiri yang ditirukan sendiri, sama anak tadi menyampaikan sebagaimana perasaannya terhadap persidangan dan perkara ini. Dia juga menyampaikan selalu dan mengatulang terkait doanya terhadap anak kami. Yang disampaikan apa, Bang? Alex AG menyampaikan secara langsung kekini juga. Yang disampaikan lagi apa, Bang? Fakta-faktanya, maaf banget, saya lagi nanti mungkin bisa dilihat pada saat sikap hari Senin mungkin, karena hakim pasti akan mempertimbangkan semuanya, baik dari tuntutan maupun dari pledo yang kami ajukan hari ini. Kalau itu pledo-nya apa sih, Bang? Intinya hari Senin, kami belum bisa sampaikan sampai hakim sendiri yang membacakan putusan. Apakah AG hari? AG kondisinya pasti kalau hadir tadi, pasti dia sehat, namun memang di pembacaan pledo yang tadi, beliau menangis, dan tadi ada Mbak Melisa juga, kami selalu welcome dan menerima pihak korban, anak David selalu hadir juga dalam persidangan dan langsung ada pamannya, ada Mbak Melisa. Tapi tadi kayaknya seperti hanya Mbak Melisa yang ada di dalam. Kalau lebih itu. Tapi salah satu dari pledo itu menurutkan kalau perminta maaf kepada pembacaan? Pasti, itu baik dari orang tua, kami juga tim PH menurutkan sering hati dan kamu mohon maaf terhadap keadaan yang menimpan. Ada umpan penyesalan yang sudah menurutkan? Iya, tadi diungkapkan juga ke Majid. Untuk Pak Melisa, siapannya seperti itu? Kami mempersiapkan untuk hal yang terburuk, walaupun apapun keputusan yang mulia hakim pemeriksa, kami akan menerima. Akan hadirkah anak AG? Sepengetahuan kami, kami berhak untuk juga menghadirkan. Nanti kita lihat saja hari setidaknya. Karena nanti kan teman-teman pasti live juga ya, mungkin dia bisa lihat secara online. Gitu. Gitu aja ya. Itu sudah disediakan sama Pak Melisa. Nah, sebenarnya PR Jakarta Selatan sangat bagus sebenarnya. Jadi dia bisa ada live langsung. Tapi saya bisa kami datang mungkin tanya ke pihak PR Jakarta Selatan. Kalau sebenarnya dari GP Answer atau dari pihak-pihak-pihak yang datang untuk dukung juga dapat dukung. Itu terbuka untuk umum. Jadi kami pasti sangat tidak akan berkomentar untuk kita karena itu sedang terbuka. Itu aja ya, mas. Iya, dan kami tetap ada play-dewing. Berarti bukti CCTV yang Pak Rana mau bilang bisa meningkatkan apakah akhirnya berterima? Itu pertimbangan akhirnya. Buku bukti CCTV kami sudah sampaikan bagaimana kami harus sampaikan. Kami melihatkan di persidangan dan kami lampirkan juga di play-dewi tadi. Itu aja. Ini ya bakal optimis kalau hukuman untuk buat aja sendiri akan berpengaruh ringan dari tujuan. Tapi tidak boleh mendahului adik. Tadi ada miliknya itu, jaksa alasan tetap terbuka. Tidak ada keputangan. Tidak ada keputangan. Alasan jaksa tetap ada keputangan. Dia tidak mengungkap pada alasan, tetap ada keputangan. Bang, kemarin kan abang sempat bilang kalau jaksa tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan ahli dari pihak AG. Nah itu apa yang tadi juga disampaikan dalam play-dewi yang... Di play-dewi kami mengungkapkan semua, apalagi keterangan ahli. Ahli kami ada tiga, eh ada empat. Tiga ahli pidana. Di ahli pidana itu ada dua ahli pidana anak dan satu ahli pidana umum. Dan satu lagi ada ahli psikologi, psikolog forensik. Kami hadirkan. Kemarin abang sempat menjelaskan ada ahli-ahli yang tidak didengarkan. Itu jiran-jiran kemana yang tidak didengarkan ya Pak? Yang tidak didengarkan? Ya maksudnya ya pidana start-up oleh JPE kemarin. Surat yang ditanya. Ada beberapa bagian, tapi nanti tunggu keputusan aja ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.